. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konashenkov, tanggal 21 November melansir unit penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Federasi Rusia menetralkan pos komando Ukraina di dekat Shevchenkovo, wilayah Kharkov, Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, dan Kamisevaha dan Preobrazenka, wilayah Zaporosye. Termasuk menggempur 54 unit artileri di posisi tembak mereka, tenaga kerja dan perangkat keras di 124 area. Kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina dinetralkan saat mencoba menyeberang ke tepi kiri sungai Nyeper dekat Nyeprovskoye, wilayah Kherson. Perkembangan lain, sebuah gudang senjata dan peralatan militer milik Ukraina dihancurkan di dekat Krematorsk, wilayah Donetsk. Selain itu, lima kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh oleh Pasukan Pertahanan Anti-Pesawat di dekat Kremendaya, Republik Rakyat Lugansk. Militer Rusia melansir secara total, 333 pesawat terbang dan 177 helikopter, 2.543 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan sejak awal operasi. Juga 6.743 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.607 meriam dan mortir artileri lapangan dinetralkan. Termasuk 7.302 unit militer dan khusus perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 390 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 6 tank, 5 kendaraan tempur dan 2 unit artileri dieliminir. Secara total, 84.600 prajurit Rusia tewas sejak awal invasi di Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 270 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang solidaritas internasional mengecam dan memberi sanksi Rusia akibat serangan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!